Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bersyukur khadirat Allah SWT Mari kita senantiasa panjatkan Karena tidak ada Kenikmatan Tidak ada Matahari dan bulan Berputar Di porosnya Tidak ada siang dan malam Tidak ada hari Minggu dan bulan Tidak ada pergantian tahun Tidak ada pergantian musim Kecuali itu semua Karena kehendak Dan izin Allah SWT Termasuk pagi hari ini Kita bisa bangun Melaksanakan ibadah subuh Semuanya atas kehendak dan izin Allah Kita dapat Melangkahkan kaki kita semuanya Karena kehendak Allah Karena itu Kita bersyukur khadirat Allah SWT Menjadi hamba-hamba yang dipilih Oleh Allah SWT Untuk dapat memakmurkan masjid Karena tidak mudah memakmurkan masjid Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Dan hanya orang-orang yang beriman kepada hari akhirat itulah yang sanggup untuk memakmurkan masjid Memakmurkan masjid itu berat Karena memakmurkan masjid bukan hanya membangun bangunannya Bukan hanya membangun fisiknya Tetapi juga memakmurkan masjid itu adalah lebih daripada itu semua adalah dengan kita beribadah Dengan kita mentarbiah Dengan kita senantiasa memakmurkan jamaah Memakmurkan salat berjamaah Dengan senantiasa menghidupkan syiar-syiar Allah Dengan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini Salat subuh berjamaah di masjid Agung Masjid Agung apa namanya ini? Al-Mujahidin Di Selom, Lombok Timur ini Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Yang diterima iman Islamnya Amin ya Rabbah Alamin Dan mudah-mudahan Senantiasa kita semua mendapatkan syafat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi wasallam Mari kita bersolah-olah kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pada para sahabatnya Para keluarganya Yang insyaAllah senantiasa mudah-mudahan Kita senantiasa dapat beruswah Dapat mencontoh tauladan-tauladan Dari kehidupan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Para sahabat dan keluarganya Hingga yaumil kiamah Amin ya Rabbah Alamin Bapak Ibu hadir dirahmati Allah Alhamdulillah Saya dengan izin Allah Ta'ala Bisa sampai Kelombok Timur Kota Santri Dimana disini banyak Lahir para ulama Tuan-tuan guru Yang mensyarkan Da'wah Islam Yang telah dimulai ditajak oleh Allah Ya Raham Maulana Kihaji Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid Mudah-mudahan kita doakan Beliau bersama keluarganya Keturunannya Seluruh Mohibbinnya Para santrinya Semua asatis Para olem ulama Para tuan-tuan guru Yang telah hadir Mewarnai kehidupan Umat Islam Bukan hanya Di Lombok Bukan hanya Di Nusa Tenggara Barat Tetapi juga Mewarnai perjalanan Umat Islam Dan bangsa ini Di seluruh tanah air Karena pengaruh Daripada tuan-tuan guru Para asatis Dari Nahdlatul Watan ini Juga sampai Ke Jakarta Dan sampai Ke Tatar Sunda Saya punya istri Alhamdulillah Orang Sunda Sukabumi Kemudian Mondoknya Itu di pesantren Al-Quran Ke Haji Abdullah Syafi'i Yang ada di Sukabumi Itu guru-gurunya itu Semuanya dari Nahdlatul Watan Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Kami datang kemari Menyambung Tali Salatur Rahim Tentu Alhamdulillah Atas undangan Dari sahabat Adik kelas kami Dahulu di Al-Azhar Tuan guru Haji Habibur Rahman Kita doakan Mudah-mudahan Beliau juga Senantiasa diberikan Kesehatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keberkahan Dunia dan Akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Hari ini Menurut kalender Ummul Qura Itu Sudah masuk Dua Rabiul Awal Tapi kalender Kemenat Itu Menyatakan Hari ini Itu tanggal Satu Rabiul Awal Kita bersyukur Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Rabiul Awal ini Memiliki Hati Memiliki tempat Yang istimewa Di hati Kaum muslimin Sebagai bulan Kelahirannya Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibn Rahmati Allah Kalau misalkan Misalkan Andaikan Saya bertanya Saya tanya Kepada jamaah Di sini Kira-kira Kenapa Islam Wahyu Allah Yang pamungkas itu Wahyu Allah Terakhir itu Risalah Islam itu Hadirnya Di akhir zaman ini Di Arab Kalau saya tanya Kenapa 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 Nggak dari Jepang Kenapa Nggak dari Eropa Kenapa Dia hadirnya Dari Arab Kebanyakan Kalau Kita Ditanya Umat Islam ini Kenapa Islam itu Hadir di Arab Rata-rata Jawabannya Standar Karena Arab itu Jahiliyah Betul Nanti dulu Apa benar Arab itu Sumber Jahiliyah Tidak Arab itu Sejak Dimasuki Oleh Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam Sejak Kelahiran Nabi Allah Ismail Ketika Nabi Ibrahim Hijrah Dari Ur Dari Babylonia Asia Tengah Asia Kecil Mohon maaf Yang sekarang Itu ada Di Turki Perbatasan Dengan Negeri Syam Beliau Dibakar Hidup-hidup Oleh Raja Namrud Kemudian Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kulna Yanaru Kuni Bardan Wasalaman Ala Ibrahim Beliau Kemudian Diperintahkan Oleh Allah Untuk Berhijrah Kami Selamatkan Ibrahim Dan Juga Lut Lut Itu siapa Nabi Lut Itu adalah Keponakannya Nabi Ibrahim A.S. Kemudian Kami Hijrahkan Mereka Kami Perintahkan Mereka Untuk Hijrah Keluar Dari Negeri Ur Itu Dari Kekejaman Namrud Itu Menuju Negeri Yang Telah Kami Berkahi Untuk Seluruh Umat Manusia Untuk Seluruh Alam Semesta Negeri Itu Yang Dikenal Sebagai Al-Ardu Al-Muqaddasah Negeri Yang Disucikan Oleh Allah Ta'ala Yaitu Dibaitul Maqdis Di Bumi Palestina Nabi Ibrahim Lama Berdakwah Disitu Kemudian Beliau Juga Sempat Berdakwah Sampai Ke Mesir Sehingga Dikaruniakan Diberikan Seorang Budak Perempuan Hadiah Dari Raja Mesir Pada Waktu Itu Yang Melayani Keluarga Ibrahim Dan Istrinya Sarah Tapi Kemudian Beliau Tidak Punya Anak Lama Betul Betul Sampai Tua Tidak Punya Anak Lalu Kemudian Beliau Diminta Oleh Istrinya Ya Abang Bang Ibrahim Ya Engkau Tidak Punya Geturunan Kalau Mengharapkan Dari Saya Kita Tidak Tau Sampai Kapan Ini Sementara Engkau Punya Tugas Berat Engkau Punya Tugas Yang Sangat Mulia Sangat Agung Sangat Besar Untuk Mendakwahkan Tauhid Ini Maka Engkau Perlu Seorang Anak Engkau Menghajatkan Seorang Keturunan Ya Maka Nikahilah Ya Ini Pelayan Kita Pembantu Kita Ini Ya Itu Siapa Ibun Daha Hajar Maka Lalu Kemudian Ibrahim Menerima Usulan Itu Dengan Baik Selain Berhusnuzan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Allah Karuniakan Seorang Putra Maka Lahirlah Siapa Nabi Allah Is Ismail Hajar Dan Ismail Ini Dibawa Oleh Nabi Ibrahim Ya Kelembah Bakkah Jadi Tidak Disatukan Dengan Istri Yang Perta Perta Pertama Bukan Pertalit Bukan Pertama Ya Nah Maka Kalau ada Tuan-Tuan Guru Disini Punya Istri Dua Punya Istri Tiga Ya Ini Jangan Disatukan Ya Jangan Disatukan Dalam Satu Atap Satu Rumah Itu ya Biar Beda Atapnya Insya Insyaallah Karena Ada Apa Namanya Istilah Di Ustad Itu Istrinya Baru Satu Ya Kalau Kiai Itu Baru Dua Kalau Tiga Itu Tuan Guru Jadi Minimal Tuan Guru Disini Istrinya Tiga Masyaallah Itu Segenar Jok Aja Ibu Ibu Jangan Tersinggung Di Belakang Kita Semua Sepakat Menjadikan Nabi Ibrahim Sebagai Uswah Di Dalam Diri Nabi Ibrahim Itu Sebagaimana Dalam Diri Nabi Muhammad S.A.W. Itu adalah Uswat Hasanah Tapi Ketika Membahas Nabi Ibrahim Ibu Ibu Cinta Enggak Dengan Nabi Ibrahim Cinta Ibu Ibu Meneladani Nabi Ibrahim Tidak Teladani Tapi Nabi Ibrahim Itu Istrinya Dua Itu Nanti Dulu Pak Ustadz Ini Bisa Perang Dunia Ketiga Katanya Bapak Ibu Hadir Rahmat Allah S.W.T. Maka Mulai Set Itulah Lembah Bakah Ini Dimakmurkan Jadi Ketika Itu Sudah Tidak Ada Penduduk Itu Penduduk Pertama Itu Yang Sampai Kelembah Bakah Maka Ini Adalah Nabi Ibrahim Hajar Dan Putranya Is Ismail Langsung Disitu Di Apa Namanya Menjadi Tempat Pusat Orang-orang Bertauhid Bapak Ibu Rahmat Allah S.W.T. Jadi Risalah Islam Ini Sampai Lahir Atau Allah Wahyukan Kepada Nabi S.W.T. Di Arab Itu Bukan Karena Semata-mata Arab Itu Semuanya Jahiliyah Jahiliyah Nya Arab Itu Bukan Asli Bukan Asli Pakai Sot Tapi Impor Jahiliyah Nya Arab Mereka Menyembah Patung Berhala Padahal Dari Awal Ketika Mekah Itu Belum Ada Penduduknya Masih Kering Gerontang Tidak Ada Kehidupan Itu Sudah Dibawa Ajaran Tauhid Oleh Nabi Ibrahim Ke Negeri Mekah Maka Jahiliyah Itu Yang Ada Di Jazirah Arab Itu Sebenarnya Bukan Asli Dia Impor Impor Dari Mana Pak Ustadz Dia Impor Dari Peradaban Peradaban Sebelumnya Yang Sudah Lama Ribuan Tahun Hadir Di Atas Muka Bumi Jadi Peradaban Patung Dan Berhala Itu Jauh Sudah Ada Sebelum Ada Di Jazirah Arab Sebelum Mekah Ada 360 Berhala Baru Pertama Kali Berhala Ada Disembah Di Mekah Itu Pada Masa Belakangan Anak Cucu Keterunan Nabi Ismail Ketika Waktu itu Mekah Dipimpin Oleh Seorang Pemimpin Yang Namanya Amru Bin Luhay Al-Huzai Amru Bin Luhay Al-Huzai Ini Seorang Pemimpin Kures Pemimpin Mekah Yang Sudah Mengenal Peradaban Dia Bawa Perdagangan Dari Negeri Yaman Yang Mau Diperdagangkan Ke Negeri Sam Harus Lewat Mekah Karena Mekah Itu Transit Tempat Transit Ada Di Tengah Tengah Yang Negeri Sam Barang Barang Dagangannya Dari Persia Romawi Mesir Kalau Ingin Perdagangannya Barangnya Bisa Sampai Ke Negara Negara Lain Sampai Ke Asia Sampai Ke Negeri Yaman Sampai Ke Samudera Hindia Itu Harus Melewati Mekah Mekah Amrubin Luhai Ini Pertama Kali Dia Adalah Orang Yang Membawa Tradisi Penyembahan Berhala Ketika Dia Berada Di Negeri Sam Negeri Sam Itu Apa Waktu Itu Belum Ada Islam Belum Ada Itu Era Setelah Nabi Isa Setelah Muncul Banyak Apa Namanya Kekristenan Bahkan Jauh Sebelum Itu Konon Itu Orang Romawi Sebelum Masehi Itu Mereka Sudah Banyak Menyembah Patung Patung Makanya Kalau Saudara Lihat Ke Itali Pusatnya Roma Ke Konstantinopel Sebelum Menjadi Ibu Kota Islam Istanbul Itu Patung Patung Ada Dimana Mana Dewa Ada Dimana Mana Patung Patung Jadi Kenal Dewa Dewa Itu Bukan Hanya Di Bali Bukan Hanya Di Hindu Yunani Romawi Itu Banyak Dewa Dewa Dan Itu Semua Dibuatkan Patung Patung Dipuja Puji Disembah Sembah Nah Itulah Pertama Orang Orang Arab Ini Mengenal Penyembahan Berhala Menjadi Jahiliah Padahal Sebelumnya Nabi Allah Ibrahim Sudah Memperkenalkan Agama Tauhid Ini Di Jazirah Arab Jadi Ketika Amrubin Luhai Ini Ada Di Negeri Sam Negeri Sam Itu Negara Satelitnya Roma Romawi Itu Sudah Banyak Berhala Berhala Disitu Ketika Itu Beliau Sedang Berdagang Di Negeri Sam Negeri Sam Waktu Itu Jangan Kita Bayangkan Seperti Sekarang Ada Damascus Ada Halab Ada Hamas Kemudian Ada Palestine Ada Jordan Negeri Islam Sekarang Kalau dulu Itu Romawi Berhala Dimana Mana Patung Dewa Waktu itu Beliau Sampai Disana Katanya Dalam Riwayat Musim Paceklik Gak Banyak Yang gagal Panen Ketika Sampai Disana Dia Melihat Orang Orang Di Negeri Sam Memberikan Sesajen Memberikan Apa Sesajen Untuk Satu Berhala Satu Patung Dewa Lalu Kemudian Turun Hujan Maka Amrubin Luhai Ini Berpikir Wah Kalau Begitu Sakti Juga Ini Patung Ini Orang Sudah Memberikan Sesajen Lalu Kemudian Minta Hujan Turun Hujan Dia Berpikir Bagaimana Kalau Patung Ini Kita Bawa Kita Beli Buat Ke Arab Katanya Arab Ini Gersang Tidak Ada Tanaman Tidak Ada Irigasi Tidak Ada Perkebunan Bagaimana Kalau Kita Bawa Ini Dia Datang Itu Penguasa Romawi Waktu itu Saya Mau Beli Ini Berapa Harganya Berapapun Harganya Kita Mau Bawa Ini Supaya Negeri Kami Jazira Arab Ini Jadi Negeri Yang Subur Oh Tidak Dijual Ini Tapi bagaimana Saya perlu Ini Supaya Kampung Saya Negeri Saya Ini Makmur Subur Akhirnya Dibilang Kalau kamu Pengen Itu Ada Beli Jangan Beli Yang Asli Beli Yang Replika Saja Yang KW2 Tapi Sakti Juga Maka Ditunjukkan Kamu Beli Yang Itu Boleh Silahkan Bawa Akhirnya Dari Situlah Dibawa Sampai Ke Mekah Ditaruh Di Dekat Kaabah Itulah Sejarah Awal Berhala Di Mekah Itulah Yang Kemudian Menjadi Berhala Namanya Huban Mulai Saat Itu Berhala Ini Disembah Selain Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Menyembah Allah Juga Tapi Menyembah Berhala Mereka Sudah Ada Siar Ibadah Haji Ada Ada Tawafnya Ada Sainya Juga Mengikuti Apa Yang Ditinggalkan Oleh Nabi Ibrahim Ismail Dan Siti Hajar Tapi Tawaf Dan Sainya Ketika Mereka Melakukan Ibadah Itu Mereka Mengucapkan Talbiah Talbiahnya Itu Sudah Dirubah Oleh Amru Bin Luhai Labbaik Allahumma Labbaik Itu kan Kalau kita Labbaik La syarika Laka Labbaik Innal hamda Wa ni'mata Laka Wal mul La syarika Laka Disini Ada Tuan guru Yang Spesialis Haji Dan Umroh Ya Jadi Pasti Itu Mengajarkan Talbiah Kepada Jamaah Ya kan Tapi Dirubah Ini Kalimat Talbiahnya Talbiahnya Itu apa Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik La syarikan La syarika La syarika In la syarikan Hualak Tamlikuhu Wama malak Ya Itu dirubah Redaksinya Tinggal dirubah Sedikit Makanya Hati-hati Ya Umat islam ini Alhamdulillah Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita Tidak Mengubah Siar Siar Agama Al Agama Allah Mengubah Kalimat Sedikit Dalam Tauhid Itu bisa Fatal Bisa Jatuhnya Kepada Si Sirik Ditambah Kalimatnya La syarika Lakala Baik Mestilah La syarika Lakala Baik La syarika Laka Illa Ditambah Syarikan Kecuali Sekutu Hualaka Yang itu Adalah Milikmu Tamlikuhu Wa mamalak Engkau Yang memilikinya Dan Apa yang Dia miliki Disitulah Mulai Perubahan Perubahan Sampai Ke zaman Nabi S.A.W. Sebelum Beliau Dilahirkan Merebaklah Kemusrikan Itu Walaupun Abdul Muttalib Termasuk Golongan Yang mengikuti Millah Ibrahim Yang Asli Alhamdulillah Tradisi Apalagi Jahiliah Selain Menyembah Berhala Biasanya Kita menyebut Menguburkan Bayi Perempuan Hidup Itu apakah Tradisi Asli Arab Bukan Ternyata Itu Impor Juga Dari Persia Karena Bangsa Persia Ini Menganggap Karena Mereka Ini Suka Perang Suka Menganexasi Menjajah Wilayah Negara-negara Lain Maka Ekonominya Kekaisaran Persia Ini adalah Bersumber dari Sumber Daya Perang Maka Perempuan Ini Tidak Bisa Perang Tidak Bisa Angkat Senjata Makhluk Lemah Maka Dianggap Tidak Bisa Menambah Produk Domestik Bruto Apa itu PDB Tidak Menambah Income Negara Bahkan Kalau Kalah Perang Perempuan Ini Dijadikan Budak Dijadikan Tawanan Maka Dia Jadi Beban Untuk Negara Maka Perempuan Itu Dikucilkan Dihinakan Dan Mereka Dikubur Hidup-hidup Nah Itu Diambil Juga Dari Persia Jadi Arab Itu Itu Tidak Asli Jahiliahnya Arab Itu Aslinya Adalah Bertauhid Kepada Allah Itu Yang Jahiliah-jahiliah Itu Impor Tidak Asli Maka Kenapa Allah Mengutus Nabi kita Muhammad S.A.W. Membawa Risalah Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Wa ma'arsalna Ka'illa Rahmatan Lil Alamin Itu Bermulanya Dari Jazira Arab Karena Beberapa Sebab Apa Sebab Yang Pertama Karena Disitu Ada Ka'bah Nabi Dilahirkan Di Makkah Makkah Ini Adalah Pusat Tauhid Sejak Nabi Ibrahim A.S. Maka Pusat Tauhid Inilah Yang Kemudian Harus Diselamatkan Dikembalikan Kepada Aslinya Dikembalikan Dikembalikan Kepada Produk Asli Yang Dibawa Ajarannya Oleh Nabi Allah Ibrahim A.S. Kenapa Kok Mekah Karena Lembah Mekah Yang Di Dalamnya Itu Ada Ka'bah Itu Adalah Rumah Pertama Yang Dibangun Oleh Manusia Untuk Menyembah Mentauhidkan Allah S.W.T. Sejak Mana Sejak Nabi Adam Nabi Adam Itu Turun Dari Surga Kemana Turunnya Dimana Halo Ya Riwayatnya Banyak Ada Yang Katanya Di India Ada Yang Dimana Tapi Kita Tidak Usah Berkhilaf Ribut Dimana Turunnya Nabi Adam Dan Hawa Tapi Ketemunya Dimana Adam Dengan Hawa Semua Sepakat Ada Bertemunya Adam Dan Hawa Ini Di Jabal Rahmah Dimana Di Arafah Arafah Itu Daerah Dekat Mana Dekat Mekah Mas'aril Haram Itu Kalau Haji Itu Ya Muternya Disitu Situ Aja Mekah Musdalifah Arafah Minah Itu Kawasan Mekah Kawasan Mekah Yang Diperluas Yang Apa The Great Mekah Nah Disitulah Allah Pertama Merintahkan Nabi Adam Untuk apa Meninggikan Bangunan Meninggikan Apa Sebuah Tanah Gundukan Yang Ada Di Tengah Lembah Nah Itulah Awalnya Kaabah Itu Begitu Jadi Tanah Yang Ditinggikan Untuk apa Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa ta'ala Tanah Yang Tinggi Kaabah Ini Kemudian Terkikis 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 Lalu Kemudian Kena Banjir Nabi Nuh Maka Hilanglah Fondasinya Sudah Tidak Kelihatan Maka Nabi Ibrahim Datang Ke Lembah Bakkah Itu Diperintahkan Oleh Allah Untuk Apa Meninggikan Lagi Meninggikan Lagi Dengan Putranya Ismail Bapak Ibu Hadiri Rahmat Allah Jadi Bukan Hanya Adam Dan Ibrahim Tapi Semua Nabi Dari Nabi Adam Sampai Nabi Ibrahim Itu Apa Sudah Menjadikan Lembah Ini Sebagai Tempat Tujuan Mereka Bahkan Seluruh Nabi Dan Rasul Keturunan Nabi Ibrahim Dari Jalurnya Nabi Ishak Termasuk Daud Sulaiman Musa Dan seterusnya Itu juga Sudah Sampai Ke Lembah Bakkah Ini Karena Itu Lembah Ini Disebut Lengan Wadil Anbiya Lembah Para Nabi Kalau Di Mesir Itu Tuan Guru Habib Rahman Ada Tuan Guru Aiman Juga Itu Ada Namanya Wadil Muluk Diluksor Lembah Para Raja Fir'aun Fir'aun Itu Dikuburkan Di sana Dengan Harta Hartanya Kekayaannya Semua Tapi Kalau Ingin Tahu Dimana Wadil Ambiya Lembah Para Nabi Yaitu Mekah Kenapa Demikian Karena Nabi Sallallam Pernah Menyatakan Bahwa Mekah Ini Sebagai Lembahnya Para Nabi Beliau Mengatakan Bahwa Negeri Mekah Ini Dahulu Semua Sudah Dimasuki Oleh Para Nabi Dan Rasul Ada Tempat Celah Masuknya Nabi Nabi Itu Dari Dari Arah Sebelah Sini Dari Sebelah Sini Itu Semua Nabi Sudah Ketahui Dan Itu Disampaikan Kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq Radiyallahu Anhu Ketika Ditanya Apakah Engkau Tahu Disini Tempat Masuknya Para Nabi Nabi Dari Penjuru Dunia Itu Sampai Ke Lembah Bakah Nabi Menyatakan Jadi Ini Alasan Yang Pertama Kenapa Rasulullah Dilahirkan Di Kota Mekah Kenapa Risalah Islam Ini Bertolak Dari Dari Mekah Ya Itu Karena Ingin Mengembalikan Ajaran Tauhid Ini Kepada Asalnya Yang Dibangun Oleh Nabi Adam Alayhi Salam Yang Kemudian Ditinggikan Kembali Dimakmurkan Oleh Nabi Allah Ibrahim Dan Ismail Alayhi Mas Salam Kenapa Nabi Nabi Sebelum Nabi Muhammad Kok Tidak Dilahirkan Di Mekah Tidak Dijadikan Mekah Ini Sebagai Pusat Karena Memang Belum Ditakdirkan Oleh Allah Sebagai Nabi Dan Rasul Yang Terakhir Yang kedua Kenapa Mekah Pusat Risalah Islam Di akhir Zaman Karena Posisi Mekah Ini Ada Di Tengah Tengah Bumi Maka Penyebaran Islam Itu Yang Paling Mudah Kalau Kita Lihat Dalam Peta Sejarah Dunia Dibuka Peta Dunia Itu Posisi Mekah Dia Ada Di Tengah Tengah Maka Dia Disebutnya Istilahnya Ummul Kuro Induk Daripada Seluruh Peradaban Induk Daripada Kota Induk Daripada Negeri Negeri Itulah Ummul Kuro Kenapa Dia ada Letaknya Di pusat Maka Penyebaran Islam Ini Memudahkan Risalah Islam Ini Disebarkan Keseluruh Dunia Bisa Ke Timur Bisa Ke Barat Bisa Ke Utara Bisa Ke Selatan Menyebar Subhanallah Sampai Nabi S.A.W. Mengatakan Agama Islam Ini Kata Nabi S.A.W. Dalam Hadisnya Pasti Akan Sampai Akan Masuk Keseluruh Rumah Keseluruh Negeri Keseluruh Kampung Yang Di Dalam Kampung Dan Rumah Itu Dimasuki Siang Dan Malam Alhamdul Maka Sampailah Islam Ini Sampai Kelombok Sampai Kelombok Timur Sampai Ke Bima Sampai Ke Sumbawa Sampai Ke Ternate Sampai Ke Papua Alhamdulillah Bagaimana Kalau Negeri Negeri Yang Belum Ada Islam Pasti Akan Sampai Juga Nanti Karena Ini Akan Mewujudkan Hadis Nabi S.A.W. Lisan Dari Allah S.W.T. Ini Janji Dari Nasulullah Yang Kemudian Dibenarkan Oleh Allah Subhanahu Dalam Al-Quran Al-Quran Rasulullah Bilhuda Wadinil Wadinil Hak Bapak Ibu Hadir Rahmat Allah S.W.T. Maka Itu Kita Bersyukur Pada Allah Kita Punya Risalah Ya Kita Sebagai Umat Akhir Nabi Akhir Zaman Umat Rasulullah S.W.T. Kita Punya Tugas Yang Berat Untuk Menjaga Risalah Islam Ini Kita Punya Tugas Berat Bukan Hanya Menjaga Bukan Hanya Merawat Tapi Juga Mendakwah Kannya Menyebarkannya Islam Ini Keseluruh Penjuru Dunia Maka Mari Kita Jaga Persatuan Ya Jaga Persatuan Dan Kesatuan Karena Ini Modal Modal Besar Yang Paling Ditakuti Oleh Orang Orang Kafir Musuh Musuh Islam Musuh Allah Adalah Persatuan Kita Takut Mereka Dengan Persatuan Kita Umat Islam Kita Tidak Bisa Menyelesaikan Persoalan Persoalan Besar Umat Ini Kecuali Dengan Persatuan Agenda Pemilu Pilpres Pemilu Kada Ya Sekarang Ini Mau Dekat Pemilu Kada Ya Banyak Calon Calon Kalau Di Lombok Ini Semuanya Calon Calon Masih Keluarga Besar Ya Calon 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 Masih Apa Namanya Berafiliasi Kepada Nahda Teluatan Ya Gak Usah Ribut Gak Berantem Gak Usah Cakar Cakaran Insya Insyaallah Ya Maka itu Jangan kita Mau diadu Domba Jangan kita Dilemahkan Ya Karena persatuan ini Modal besar bagi kita Yang akan menggentarkan musuh-musuh Agama Agama Islam Agama Islam Kita punya tanggung jawab Untuk menyebarkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia Merawat agama Islam ini Ya Mencontoh Perjuangan Para sahabat-sahabat Nabi SAW Para tabi'in dan tabi'at-tabi'in Sehingga Mewujudkan Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Bahwa agama Islam ini Akan masuk ke seluruh penjuru dunia Suka atau tidak suka Walau Karihal Kafirun Demikian yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Walaupun sedikit Mohon ridoknya Mohon Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita Bukan hanya di dunia ini Tapi insyaAllah Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi Bersaf-saf Berbaris-baris lagi Ya Masuk ke dalam surganya Allah Untuk berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan dapat kita melihat Keindahan Wajah Allah nanti Di yawmil kiamah Amin Ya Rabbal Alamin Aku lukau lihada Astaghfirullah liwalakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih